Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Brother Villa yang dirahmati Allah SWT. Benarkah jin bisa membunuh manusia? Yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga Allah melindungi kita semua dari tipu daya jin dan setan. Terdapat riwayat bahwa sahabat Sad bin Ubadah RA meninggal karena dipanah oleh jin. Namun riwayat ini diperselisihkan kebenarannya. Ibnu Abdul Bar menceritakan kisah kematian sahabat Sad bin Ubadah. Para ahli sejarah bersepakat bahwa beliau ditemukan telah meninggal di tempat mandinya dan jasadnya telah menghijau. Kemudian Ibnu Abdul Bar mengatakan mereka tidak ada yang tahu tentang kematian Sad bin Ubadah hingga mereka mendengar ada sosok tanpa jasad yang mengucapkan bait syair. Kami telah membunuh pemuka khazraj Sad bin Ubadah. Kami lempar dia dengan tombak dan tidak meleset dari jantungnya. Al-Isti'ab fi marifah al-Ashab ha'alaman 180. Hanya saja beberapa ulama ahli hadist menilai kisah ini statusnya lemah. Di antaranya Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah. Andai info itu benar, dalam arti suara itu benar-benar ada dan didengar oleh orang yang di sekitar Sad bin Ubadah. Ini belum cukup untuk dijadikan dasar bahwa beliau meninggal karena dibunuh jin. Karena bisa saja jin berdusta, kemudian dia ngaku-ngaku telah membunuh Sad radiyallahu anhu. Dan info dari jin tidak bisa diterima 100% kebenarannya. Jin bisa bertindak jahat kepada manusia. Terdapat beberapa riwayat syahih yang menunjukkan bahwa jin bisa bertindak jahat kepada manusia. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan. Sesungguhnya Jinifrit tiba-tiba mengganggu ku untuk memutus sholatku tadi malam. Kemudian Allah memberi kemampuan kepadaku untuk mengalahkannya, lalu aku pun memegangnya. Kemudian aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga kalian semua bisa melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Nabi Sulaiman, Wahai Rabku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku. Kemudian aku pun melepaskannya sementara dia dalam kondisi terhina, hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, jin Ifrit ini membawa obor api untuk menyakiti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bisa saja jin mengganggu manusia secara fisik, sehingga bisa dipegang oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat. Kemudian ketika jin berubah wujud menjadi benda lain yang bisa terlihat manusia, jin memungkinkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh manusia. Abu Said Al-Khudri menceritakan bahwa dulu ada seorang pemuda yang baru menikah ketika peristiwa khandak siang hari. Dia meminta izin Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk pulang. Nabi shallallahu alaihi wasallam pun mengizinkannya dan berpesan agar dia membawa senjata, karena khawatir akan dibunuh orang Yahudi Quraids. Ketika sampai di rumah, dia melihat istrinya berdiri di pintu. Pemuda ini pun cemburu, hingga hendak memukul istrinya. Istrinya segera mengatakan, Tahan dulu, masuklah ke dalam rumah dan lihat apa yang menyebabkan aku keluar. Dia pun masuk, ternyata di dalam rumah terdapat ular besar yang melingkar di atas kasur. Hingga terjadilah perkelahian antara pemuda dan ular, dan keduanya mati. Tidak diketahui siapa yang lebih dulu mati, ular ataukah pemuda. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam jangka waktu tiga hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia itu setan. Hadis riwayat Muslim Selalu bertawakal kepada Allah, dan jangan takut terhadap jin dan setan. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tipu daya setan sangatlah lemah. Perangilah para pasukan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 76 Karena itu, selama seseorang berusaha menjaga imannya dan bersandar kepada Allah, setan tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mengganggu manusia. Orang mukmin tidak perlu takut dengan jin, sebagaimana yang sering digambarkan di televisi. Jin sama sekali tidak memiliki kemampuan mencelakakan manusia selama dia menjaga imannya dan bertawakal kepada Allah. Sementara ketika ada orang yang dicelakakan oleh jin, itu bukan karena jin memiliki kekuatan yang hebat, namun karena orang ini membuka peluang bagi setan untuk mengendalikan dirinya. Sehingga jadilah dia budak setan, seperti yang terjadi pada dukun dan peramal. Ternyata jin dan setan lebih takut kepada manusia. Imam Mujahid ulama besar, ahli tafsir tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, beliau menceritakan, Suatu malam ketika saya sedang melaksanakan salat, tiba-tiba muncul makhluk sebesar anak laki-laki di hadapan saya. Lalu saya desak dia untuk menangkapnya. Tiba-tiba dia bangun dan lompat ke belakang dinding sehingga saya mendengar jatuhnya. Setelah itu dia tidak pernah datang lagi. Riwayat Ibnu Abi Dunya. Dalam riwayat lain, Imam Mujahid menegaskan, Setan itu sebenarnya sangat takut terhadap kalian, manusia, melepihi ketakutan kalian kepadanya. Oleh karena itu setan menampakkan diri kepada kalian, janganlah kalian lari ketakutan. Karena jika kalian takut, ia akan menunggangi kalian, mengganggu, akan tetapi bersikaplah keras kepadanya. Pasti dia akan pergi. Riwayat Ibnu Abi Dunya. Wallahu'alam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa support terus channel ini. Al-Fakir undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.